Polsek Kuta mengamankan seorang turis asal Rusia karena mencuri papan selancar seharga 10 juta rupiah di sebuah toko kawasan Kuta Square. Tersangka mengaku ingin memiliki papan seluncur tersebut namun tidak memiliki biaya. Sebuah toko perlengkapan selancar di kawasan Kuta Square pada tanggal 8 November lalu melaporkan kehilangan sebuah papan selancar seharga 10 juta rupiah. Dari hasil pemeriksaan, saksi diantarai karyawan toko pada tanggal 7 November ada sejumlah turis asal Rusia yang berbelanja di toko perlengkapan selancar tersebut. Sebagian turis berbelanja pakaian namun tersangka Oleg Bekotov memanfaatkan momen tersebut untuk membawa papan selancar keluar toko. Setelah diperiksa pengelola toko, papan selancar tersebut tidak masuk ke dalam transaksi pembelian rekan-rekan tersangka. Polisinya sudah mengetahui tempat menginap tersangka langsung menangkapnya di sebuah hotel kawasan Legian Kuta. Pria berusia 22 tahun ini mengaku tertarik dengan papan selancar tersebut namun tidak memiliki uang untuk membelinya. Dia memang ada unsur sengaja. Dari hasil interrokasi kami, tim penyidik kami telah melakukan pemeriksaan kepada tersangka, yaitu Oleg Bekotov warga Rusia mengakui perbuatannya, dia memang sengaja mengambil barang itu karena ingin memiliki. Tersangka mengaku bekerja sebagai manajer sebuah perusahaan di Moskow. Namun saat berlibur di Bali tidak berencana membeli papan selancar. Penyidik Polis Kuta memastikan pencurian ini murni inisiatif tersangka dan tidak meribatkan rekan-rekan yang saat itu sedang berbelanja. Saat hendak diwawancara, tersangka mengaku tidak bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Tidak berbicara dengan bahasa Inggris. Atas perbuatannya, tersangka dapat dijerat pasal 362 tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Ngomotas Danudin melaporkan untuk NET.